Hai apa kabar teman-teman terima kasih telah berkunjung ke channel saya ya Bagaimana kabar teman-teman semua semoga dalam dan sehat semuanya hari ini ya Oke hari ini saya akan buat tutorial lagi tentang IT dan cryptocurrency jadi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat server menggunakan Raspberry Pi dan mining menggunakan Raspberry Pi ya teman-teman sehingga nah jadi di sini saya gunakan Raspberry Pi 3B plus ya dapat lihat di sini kalian dapat lihat di layar ini sekarang kondusinya sedang mining juga ya kamu tampilannya ini kita menggunakan eggface ya Nah ini kalian dapat kalian lihat di sini ini Raspberry Pi A saya ya teman-teman ya saya berbesar gambarnya berjelas nah ini Raspberry Pi A3B nah untuk speknya ini jadi cuma punya RAM RAM 1GB ya teman-teman ya kalau kalian punya Raspberry Pi yang spek air steering part lebih bagus lagi ya nah nanti di sini akan kita install software on cloud VNC, eggface dan VNC viewer ya teman-teman ya nah kalian dapat lihat di sini sekarang ada mining ya sedang mining juga nanti akan saya tunjukkan caranya step by step ya teman-teman agar kalian jelas nah nanti di Raspberry Pi itu selain untuk bisa buat server juga buat mining jadi ini fungsinya ada dua ya kita gunakan dua fungsi ya teman-teman ya jadi selain untuk server kita buat mining juga secara bersamaan ya teman-teman seperti biasa baru-baru channel ini bisa minta bantu subscribe ya agar kalian bisa melakukan notifikasi ya nah ini dapat lihat nih ini tracer on cloud dan sekarang ini dapat saya lihat juga dia mining di Zedpool ya mining di Zedpool Raspberryanya ini dapat lihat ini sedang mining avian coin ya dapat minator X ini avian nah ini yang virus ini dari STP ya teman-teman jadi ini ada dua miner satu STP satu menggunakan Raspberry Pi A3B ya oke nah untuk softwarenya untuk softwarenya kita bisa gunakan saya menggunakan Datepay ya kenapa saya gunakan Datepay karena Datepay ini saya rasa sudah paling cocok untuk Raspberry Pi karena di sini kita bisa install berbagai macam software ya untuk server ya misalnya kalian kita kita review aja lihat aja nih ya di Datepay software ini dapat lihat di websitenya datepay.com ya kita lihat sebentar nah ini dapat dilihat di di bawah ini kita kita install macam-macam ya bisa install docker bisa install portainer bisa install python ya nah ini bisa digunakan untuk desktopnya ya yang ringan tuh kita bisa kita ekface terus VNC untuk remote nya kita VNC VNC Tiger oke nah kita install juga ini di server saya install juga on cloud ya nah untuk downloadnya kalian bisa klik di download terus kalian pilih yang Raspberry ini ya Raspberry Pi ini bisa digunakan untuk Raspberry Pi 1 2 dan 3 ya dan 4 kalau kalian lebih bagus lagi kalau kalian punya Raspberry Pi seri 4 ya nah ini untuk contoh ini saya download dulu softwarenya ya ya ini tinggal download aja terus kalian nanti kalau sudah selesai download tinggal di ekstrak nanti kita gunakan ini ya memory card seperti ini SD card ya untuk media penyimpanannya oke nah ini sekarang sudah ekstrak ya hasil downloadnya sudah sudah ada dan sekarang kita ekstrak teman-teman ya nanti kita pakai SD card ya untuk untuk media penyimpanannya nah untuk untuk penyebab untuk menulis ke SD card ini kita bisa gunakan B-Lena Acer ya B-Lena Acer, Troster, Raspberry Pi, Major dan Rufus ya B-Bass ya jadi kalian bisa gunakan dan dua ya beberapa ya beberapa macam untuk writer-nya ini saya masukkan nah ini sekarang kita proses untuk menyalin ya atau menyalin image-nya ke SD card ya sebenarnya R-R-R-P itu bisa juga OS nya itu di install di di flashdisk ya tapi nanti saya tunjukkan tapi ini biar gampang kalian saya tunjukkan dibuat untuk di SD card dulu ya teman-teman ya nah sekarang kita pasang SD card nya kita matikan dulu Raspberry Pi nya ini flash design saya copot terus saya ganti dengan SD card yang sudah saya isi dengan image dari di data ya teman-teman terus kita nyalakan lagi ini untuk powernya ini saya pakai power power ini ya power untuk dari ini ya dari HP ya atau dari USB komputer ya juga bisa tapi ini saya pakai pakai USB komputer jadi kemungkinan nanti ada 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 perintah untuk programming love voltage ya nah sekarang udah putus ya ini ya on cloud nya nah karena tadi kita udah copot ya yang awal udah kita copot udah kita ganti dengan SD card ya nah sekarang kita buka kita konekkan ke HDMI monitor ya dapat lihat disini ini sampai ke ya kalian tuh loginnya kalian ini tampilannya untuk loginnya dietpay nya login root ya loginnya root passwordnya dietpay ya teman-teman ya nah ini sekarang dia otomatis untuk mengupdate software-software nya jadi kalian gak usah ngapa-ngapain juga dibiarin aja ini dia otomatis untuk update software dietpay nya ya teman-teman ya jadi caranya ini simpel nah ini sekarang kita setting keyboardnya kita setting keyboardnya pilihan keyboardnya terus kita oke terus kita pilih inggris bahasanya terus nah kalian ikutin aja ini oke tinggal oke tinggal gampang sekali ya tinggal kalian nah ini ada petunjuk undervoltage ini karena saya pakai powernya pakai USB komputer ya jadi undervoltage ya nah ini tadi ini kita ubah password root nya ya disini nah kita udah password root terus kita klik yes ya nah sekarang kita install kita akan install software yang kita gunakan ya nah apa aja yang kita pilih disini banyak pilihannya nah ini saya akan install ekviz dan vnc ya vnc server ya terus kita skip aja untuk instalasi chromium dan firefox nya biar lebih cepat ya oke kita tunggu proses instalasinya selesai kita tunggu sebentar ya jadi ini sudah saya percepat ya proses instalasinya jadi jadi kayak ke biar kalian gak terlalu lama nunggu ya temen-temennya jadi ini saya ini saya percepat aja jadi simpel ya temen-temennya untuk ekviz ini paling cocok digunakan untuk harus per IPA ya temen-temennya oke nah ini harusnya ini vnc server sudah hidup ya udah hidup nah bagaimana caranya untuk mengaksesnya kita tinggal kita tinggal buka vnc server ya buka vnc server terus kita buat koneksi baru kita buat koneksi baru disini file new connection terus kita masukkan IP dari dari Raspberry Pi nya tadi ya ini IP nya 192.168.100.8 port nya itu 5901.2.5901 ya terus kita kasih nama ini bebas ini kasih kasih nama Raspberry Pi ini ya ini bebas ya kalau namanya kita oke aja nah sekarang kita connect ya kita klik aja otomatis dia nanti connect nah untuk passwordnya ini sesuai dengan passwordnya udah kalian set di waktu instalasi tadi ya nah ini sudah saya masukkan passwordnya waktu instalasi tadi ya ini tadi saya ubah passwordnya ya jadi ini saya ketik lagi passwordnya sesuai dengan waktu instalasi tadi oke nah ini sudah masuk ya kita udah masuk ke tampilan ekviz dari Raspberry Pi yang menggunakan OS kompetensi system di sini gampang banget caranya ya simple dan kalian bisa pilih software apa aja yang ingin kalian install atau aplikasi apa aja kalian install di Raspberry Pi kalian jadi enggak enggak semua aplikasi kalian install lebih ringan ya nah seperti ini nah kalau kalian mau mining ya ya kalian tinggal buka aja terminalnya nanti kalian copy paste perintah mainernya di sini ya nah untuk perintah mainernya akan saya tunjukkan di video yang lain karena kalau di video ini nanti kelamaan ya takutnya nanti kelamaan saya jadi pastikan kalian ikuti video selanjutnya jangan tunjukkan cara miningnya ya mining alian di Raspberry Pi ya nah untuk menambah softwarenya kalian klik aja di sini ya yang ada di sini nanti kalian klik aja nih kalian mau tambah software apa di sini kalau menginstall apa gitu banyak banget pilihnya ada kodi ada ada XRTP ada no machine ada real vnc ada MB untuk media player ya nah bahkan untuk WordPress pun ada di sini kalian tinggal install aja jadi enggak perlu kalian ketik-ketik perintah lah ya jadi tinggal kalian pilih aja software apa yang kalian install tinggal di confirm aja dan install biasa ya jadi sangat gampang bagi kalian enggak ya enggak mampu sing-pusing untuk ngetik-ketik perintah ya jadi di sini udah ada semua software softwarenya sebagian besar ya yang kita butuhkan database juga ada di sini ya oke jadi seperti itu ya caranya ya teman-temannya sangat simpel ya dapat dilihat di sini oke seperti biasa bagi yang mau beromel channel ini bisa minta bantuan untuk subscribe ya agar teman-teman bisa dapat notifikasi bila saya membuat video tutorial seperti ini lagi oke oke saya rasa hari ini sekian dulu terima kasih telah memperkenalkan channel saya sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati